Hati Nabi Muhammad begitu lembut, sehingga ketika membaca atau ada seorang sahabat yang membaca, ayat-ayat tertentu, maka air mata Nabi bercucuran. Diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Masud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas Abdullah bin Masud membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat 41, dan bagaimanakah, keadaan orang kafir, Jika kami datangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat dan kami mendatangkanmu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka, tiba-tiba Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Masud berhenti. Cukup, kata Nabi Muhammad. Abdullah bin Masud kemudian menoleh ke arah Nabi. Ia mendapati kalau pada saat itu Nabi Muhammad tengah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad yang di akhirat nanti menjadi saksi bagi umatnya yang burhaka. Tangisan Nabi menjadi penanda bahwa hatinya yang begitu lembut hingga tak sampai hati kalau umatnya nanti menerima penderitaan, meski akibatulah mereka sendiri.